You're the only one for me, you're my person in my home, you're a real, you're my earth, you're a million other days that you don't even know, you're my son, you're my son Halo Sobat Fakta Bang Bin, akhir-akhir ini kata gelai sangat populer di media sosial, bahkan menjadi trending topic di Twitter dan hal ini juga dibahas di media-media online Tanah Air Sebenarnya apa arti kata gelai ini? Kita tahu bahwa kata gelai ini dipopulerkan oleh Nisa Sabian dan bersamaan dengan isu perselingkuhannya yang semakin memarak, kata gelai ini akhirnya dipleset-plesetkan di TikTok, dijadikan TikTok oleh para TikTokers Ya itulah awal pertama kata-kata tersebut populer saat Nisa yang ditabrak oleh Ayu Sabian itu mengucapkan kata gelai Karena banyak yang penasaran dengan kata gelai itu, TikTokers Urban Asia yang followernya sudah mencapai 1 juta itu pun turut buka suara mengartikan sebenarnya apa arti kata gelai menurut KBBI Jadi apa sih sebenarnya arti kata gelai itu? Kata gelai merupakan kata pelesetan dari kata geli yang diucapkan dengan nada menja Menurut KBBI, arti kata geli adalah perasaan seperti ketika dikitik-kitik atau dikelitik Arti lainnya dari kata geli adalah pendak tertawa karena lucu dan sebagainya Begitu Ih gelai Berita lengkapnya klik link di bawah sini Namun hal ini dibantah oleh seorang netizen yang mengaku dari Madura Dia menganggap bahwasannya kata gelai ini asalnya dari Madura yang diunjungi akun TikToknya Dia mengatakan kata gelai itu aslinya berarti kata berondong Nah entahlah apakah ini benar atau tidak netizen yang berdarah Madura bisa berkomentar Sebenarnya apakah benar gelai ini berasal dari Madura dan berarti berondong Dan inilah video viral di TikTok yang menganggap gelai itu adalah bahasa Madura Lagi rame banget nih sama kata gelai Jadi kata gelai ini jadi viral setelah diucapkan oleh Nisa Sabian Di video itu Nisa sempat mengucapkan ih gak mau gak suka gelai Jadi apa sih sebenarnya arti kata gelai itu Kata gelai merupakan kata pelesetan dari kata geli Yang diucapkan dengan nada menja Menurut KB Ini gak suka gelai Pasti pada gak tau gelai itu apa ya Itu bahasa Madura Tau artinya Dia gak suka bron dong Tau udah ya Iya iya ngerti mas Tapi orangnya gak usah ngegas gitu dong Mas kan kita sama-sama punya persepsi masing-masing Geli itu asli ini coro cowo mas Asli ini bahasa Jawa Berasal dari kata gelo Nah gelo sendiri yang merupakan aslinya bahasa Jawa Berarti menyesal Dan biasanya digandengkan dengan kata-kata ojo gelo Artinya ojo itu jangan gelo itu menyesal Berarti jangan menyesal Nah terus kok bisa jadi kata gelai Orang dari gelo kok jadi gelai Prosesnya begini Gelo menjadi gelai itu karena dibilang secara manja Jadi gelo menjadi gelai artinya adalah Gelonya lebay Gelonya lebay artinya Menyesalnya nanti akan berlebihan Makanya Jangan menyesal di belakang Tapi menyesal itu di depan saja Karena kalau di belakang pasti lebay Dan kalau menyesalnya lebay Pasti jadinya gelai Penyesalan selalu ada di belakang Tapi ya Kalau di depan itu bukan penyesalan Kalau di depan itu namanya harapan Dan ini ada lagi yang dibahas oleh Salah satu youtuber Ihi RH dengan judul Apa itu gelai? Artinya jorok Nisa Sabian Ih gak suka gelai Dan dia pun menjelaskan arti gelai Seperti yang populer saat ini Yakni artinya lebih banyak kepada geli Sabiannya guys ya Oke karena pengucapan gelai itu diungkapkan oleh Nisa Sabian Dengan cara Dengan cara Seperti geli guys ya Ya jadi disini ada beberapa jawaban yang diberikan oleh para Warga plus 62 di tiktok Tentang apa itu gelai? Disini ada warga plus 62 yang bertanya Gelai itu Gelai artinya apa? Ada yang menjawab Artinya gak like Tapi dipelesetin jadi gelai Kayaknya sih Masih kayaknya Ada lagi yang menjawab Menurut aku Ya gelai itu geli Coba diperhatikan Pas di video yang satu lagi Itu dia kayak digelitik gitu Sama Ayus Ada lagi yang menjawab Gelai itu artinya geli Cari aja di google Coba kalian search di google guys ya Oke gambar selanjutnya Disini ada yang bertanya gelai Nah jadi Kalian nilai sendiri ya guys Apa arti gelai yang sebenarnya Setidaknya Ada empat arti Yang pertama adalah Geli Pelesetan dari geli Kemudian Ada yang menyebutkan Pelesetan dari Gak like Dan dari Yang madura tadi Dia menyebutkan Bahwa Gak suka berondong Serta Ada lagi Yang menyebutkan Bahwa Dari bahasa jawa Yang artinya Gelok Bisa juga Berasal dari Perpaduan Antara jawa Dan sunda Yang biasa Diistilahkan dengan Gelok Tapi kalau gelok Itu artinya Gila Nah Mana yang benar Kalian nilai sendiri Yang tahu Hanya Nisa Sabian Jadi Kita tunggu Klarifikasi langsung Dari Nisa Sabian ya Apa sebenarnya Maksud kata Gelai Itu Assalamualaikum Nisa Waalaikumsalam Nisa Apa kabar Kabarku baik-baik saja Alhamdulillah lah Kalau gitu Kamu cantik ya hari ini Kamu juga cantik loh Kok cantik Ganteng lah Karena aku laki-laki Siap Nisa udah sarapan belum? Nisa udah sarapan dong Pagi-pagi Nisa bikin Indominum Samaan berarti Aku juga sarapan Indominum